Intro Ekspresi bahagia Glatier melihat kekompakan Messi dan Kylian Mbappé. Dua kata yang sempurna, cerdas dan elegan. Seperti itulah kata yang tepat untuk menggambarkan sosok Leo Messi malam kemarin. Leo benar-benar menunjukkan sebuah penampilan yang sangat luar biasa. Messi membawa perbedaan yang begitu besar, sehingga membuat PSG berhasil pecundangi Marseille di kandang sendiri Velodrome. Tak cukup sampai di situ saja, sebuah penampilan gemilang Leo Messi malam tadi bahkan membuat Glatier kagum ketika melihatnya. PSG akhirnya meraih hasil positif saat bertandang ke markas Olimpique de Marseille. Dalam lanjutan Ligue 1 Perancis, mereka meraih kemenangan 3-0, dan dua bintang PSG Leo Messi dan Mbappé saling bekerja sama satu sama lain untuk menyumbangkan gol bagi PSG. Meskipun tidak diperkuat Neymar Junior, namun pasukan Glatier justru tampil menekan sejak menit awal pertandingan, alhasil mereka unggul 2-0 di babak pertama, yaitu lewat gol dari Mbappé dan Messi. Tidak puas sampai di situ saja, Messi dan Mbappé yang tampil gemilang dalam laga tersebut tidak henti-hentinya mengancam gawang Marseille di babak kedua, namun sayang, dari sekian banyak peluang yang diciptakan, hanya satu gol tambahan yang mampu dihasilkan, lagi dan lagi hasil itu berkat kerjasama antara Messi dan Mbappé. PSG kembali menambah pundi-pundi gol malam tadi dan skor 3-0 menutup pertandingan tersebut. Sementara itu kemenangan telak 3-0, membuat PSG semakin memperlebar jarak dengan Marseille di klasemen sementara Liga Perancis. PSG dari puncak klasemen dengan 60 poin, unggul 8 poin dari Marseille di urutan kedua, tidak cukup sampai di situ saja. Berkat tambahan 1 gol serta 2 asis yang diciptakan oleh Messi malam tadi, membuat dirinya memecahkan sejumlah rekor baru, di mana Messi kini telah berhasil mencetak 700 gol bersama klub, dan bersama PSG musim ini, Messi total mencetak 17 gol serta 16 asis dari 28 pertandingan di semua ajang kompetisi, jadi itu merupakan sebuah pencapaian yang bisa dibilang luar biasa, mengingat usia Messi yang sudah tidak muda lagi. Di sisi lain, apa yang ditunjukkan oleh Messi malam tadi membuat sang pelati Christophe Galtier memuji setinggi langit mega bintang Argentina tersebut, di mana menurutnya Messi telah menunjukkan keahlian khususnya untuk membawa perbedaan di squad PSG, apalagi dipadukan dengan kecepatan Messi mereka membuat sebuah kombinasi yang luar biasa. Keleseh kali lagi Leo Messi membuat perbedaan, Bape adalah pemain yang cepat, tapi dia cepat dengan teknik, dia memiliki kekuatan, dan kehadirannya mengubah banyak hal untuk tim. Kami memainkan permainan yang hebat dalam hal tekanan dan bahkan penguasaan bola. Kilian memberi kami kehadiran itu dalam serangan dan Leo bermain di tempat yang dia suka, kami kembali ke sistem yang bekerja untuk kami di awal musim dengan tiga back, kata Galtier yang dikutip dari RMC Sport. Kerjasama Messi dan Bape akhirnya membawakan hasil yang manis bersama PSG, dan jika keduanya berhasil mempertahankan kekompakan seperti ini sampai akhir musim, bukan hal mustahil bagi PSG untuk comeback melawan Bayer Munchen di leg kedua nanti. Nah demikian ulasan atas penampilan Messi kemarin malam, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian juga terkejut dengan penampilan Messi yang kembali ke setelan pabrik? Berikan tanggapan di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton!